Halo, cofrens. Di sini kita mikir tentang perbandingannya. Perhatikan, kalau pada foto yang diperbesar seperti ini, kita punya bahwa perbandingan panjang dan lebar itu tetap ya. Jadi, panjang per lebar sebelum diperbesar itu sama dengan panjang per lebar setelah diperbesar ya. Jadi, ini panjang yang telah diperbesar per lebar yang telah diperbesar. Seperti itu. Jadi, untuk menjelaskan soal A, tinggal menggunakan rumus ini. Bahwa panjangnya sebelum diperbesarkan 4 cm per lebar sebelum diperbesar ya. Lebar sebelum diperbesar itu 3 cm sama dengan panjang setelah diperbesar. Ini kan belum tahu ya. Kita tulis aja P aksen. Per lebar setelah diperbesar itu adalah menjadi 0,8 meter. Seperti itu ya. Oke, ini kan coret-coret dan melakukan pindah ruas. Sehingga kita punya 0,8 dikalikan dengan 4 per 3 ya. Satuannya dalam menikahkan tadi meter. Sama dengan panjang setelah diperbesar. Ini hasilnya adalah kalau dihitung 3,2 per 3 ya, meter. Ini adalah panjang setelah diperbesar. Oke, sekarang ingat untuk menghitung luas ya. Soal B kan ditanya tentang luas. Oke, berarti luasnya itu adalah kita punya. Ini kan bentuknya persegi panjang ya kalau foto ini. Berarti panjang kali lebar, musuhnya. Seperti itu. Jadi luas sebelum diperbesar, kita tulis L aja ya. Itu panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah 4 dikalikan lebarnya 3. Jawabannya 12 ya. Satuannya dalam cm persegi ya. Oke, karena di sini kan dua-duanya cm. Seperti itu. Sehingga diubah ke. Kita biarkan saja ada dalam cm persegi ya. Nanti yang L aksen ini adalah luas foto setelah diperbesar. Itu berarti panjangnya pakai yang ini ya. 3,2 per 3 meter. Dikalikan dengan di sini 0,8 meter. Nah, nanti ini kita. Oke, 0,8 meter. Kita tulis satuannya di akhir saja. Sehingga ini. Kalau dihitung. Hasilnya adalah. 2,56 per 3 ya. Meter persegi. Nah, ini yang kita ubah ke cm persegi ya. Agar nanti satuannya sama. Kayak yang luas sebelum diperbesar. Berarti agar menjadi cm persegi. Ini dikalikan dengan 10 ribu. Jadi hasilnya 25. 1,600 ya. Per 3. Oke. cm persegi. Ini baru bisa dibandingkan ya. Karena luas satuannya sudah sama. Jadi luas. Sebelum diperbesar. Berbanding luas tadi diperbesar adalah. Kita akan dapat 12. Berbanding dengan 25.600. Per 3 ya. Ingat nih. Harus diubah menjadi bilangan bulat pengisian dana. Berarti kita harus kalikan dengan 3 per 4 ya. Sehingga 12 kalikan 3 per 4. 9. Berbanding ini dikalikan 3 per 4 ya. 6.400. Ini sudah paling sederhana ya. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. 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 Terima kasih.